Halo assalamualaikum selamat pagi kembali lagi bersama saya eh hari ini saya akan memasak ayam masalah khas masakan surinama disini saya sudah sediakan ada bawang bombay karena disini tidak ada apa namanya bawang merah seperti di Indonesia ya teman-teman saya ini saya pakainya disini kebanyakan orang-orang disini pakainya bawang bombay ada bawang putih ada lada hitam disini ada jahe bubuk dan ini bumbu masalahnya nah disini ada kentang yang sudah saya kupas dan saya iris-iris dan disini saya pakainya sayap teman-teman karena anak-anak sukanya yang sayap ya ada nah ini bumbu masalahnya ini jadi bukan masalah-masalah itu masalah ya ini bumbu bumbu masalah namanya bumbu masalah nah disini ini bumbu terfavorit teman-teman nah dan terus saya disini disini ada penyedap rasa disini ada garam dan saya pakai eh tomat pasta dan saya nanti akan pakai sedikit kalau di Indonesia namanya Royco disini chicken powder ya untuk biar sedap gitu disini ada air air nantinya terus eh nanti saya akan melembutkan pakai ini saya menghaluskannya pakai ini teman-teman karena disini enggak ada cobek disini adanya ini untuk menghaluskan bumbu ya yaitu oke teman-teman sekarang saya akan haluskan bumbunya dulu ya sekarang saya akan iris bawang mek bawang bombaynya karena saya suka dengan bawang merah saya saya pakai bawang separoh sedikit banyak gitu ya biar sedap sebetulnya kalau ada bawang merah yang seperti di Indonesia itu lebih enak lagi karena baunya lebih kenceng ya ini enak juga sama hampir sama tuh ya kita iris-iris kasar aja seperti ini teman-teman ya akan masukkan bawang putihnya ini ini baram penyedap rasa penyedap rasanya saya langsung haluskan juga ya teman-teman teman-teman dan ini saya masukkan juga bumbu masalahnya terus disini ada jahe bubuk kita masukkan semuanya teman-teman ini ada lada hitamnya juga saya masukkan semuanya nah untuk tomat sausnya ini nanti kita masukkan terakhir ya teman-teman nah sekarang kita haluskan ya teman-teman nah sekarang bumbunya sudah halus oke saya percepat tadi saya menghaluskannya karena biar tidak kelamaan ya durasi videonya oke sekarang kita masukkan minyak sedikit saja minyaknya secukupnya saja teman-teman nah saya kasih segini minyaknya oke hai boi hai boi baik dupkan api kita tunggu sedikit panas nah ini sudah panas kita masukkan bawang pembainya kita tunggu bawang minyak bawang pembainya biar sedikit harum baru kita masukkan bumbu halus tapi kalau memang ada teman-teman yang memang suka bawang gorengnya sedikit kecoklatan itu lebih enak lagi teman-teman lebih sedap apalagi ini untuk masak ayam masala ya sekarang kita masukkan bumbu halusnya setelah kita masukkan bumbu halus terakhir kita masukkan saus tomatnya teman-teman nih baunya sudah harum sekali teman-teman biarkan bumbunya sedikit matang biar matang ya tidak jadi tidak mentah gitu loh biar harum kalau bikin kalau masak ayam masala sedikit agak banyak minyaknya juga enak teman-teman jadi nanti itu dia tuh diatasnya tuh berminyak berminyak sedikit gitu sekarang kita tambahkan air kita beri sedikit roiko di sini bilangnya di sini namanya chicken powder ini chicken powder kalau masak ayam masala ini tidak memakai gula ya teman-teman jadi kita cuma pakai garam sama penyedap rasa aja kita tunggu sampai mendidih nah kalau sudah mendidih seperti ini kita masukkan kentang ya teman-teman kita masukkan pertama kentangnya dulu ya masukkan kentangnya dulu terus kita tutup teman-teman biar dia setengah matang oke sekarang kita masukkan ayamnya biasanya kalau apa namanya tidak untuk anak-anak bisa ditambahin cabai ya teman-teman tapi karena saya ini untuk sama anak-anak juga makan sama anak-anak jadi saya tidak beri cabai kalau memang mau pedas bisa dikasih cabai teman-teman sekarang kita tutup lagi sampai matang kita tunggu sampai matang nah ini sudah matang nih teman-teman lihat oh sudah matang sekarang kita matikan kompornya nih kalau kentangnya sudah matang di nih ini sudah bisa diirisnya gampang gini kan ini sudah matang ayamnya juga sudah matang oke sekarang kita matikan kompornya oke ayam masalah siap disajikan nah ini sudah matang teman-teman jadi bumbunya itu nyemak-nyemak gitu teman-teman ini ini menu favorit surinama teman-teman masalah kalau di Indonesia mungkin denger masalah itu ya bukan bumbu ya masalah itu ya masalah nah ayam masalahnya sudah matang nah sekarang kita mau bikin sambalnya dulu ya teman-teman nah jadi kalau untuk makan sama ayam masalah itu bukan pakai sambal terasi ya teman-teman disini enaknya pakai sambal korek jadi cuman saya cuman pakai cabai sama pakai bawang putih terus saya beri sedikit garam jadi saya akan haluskan yang untuk sambalnya ini kita pakai dua cabai dua cabai ini udah pedes banget teman-teman karena pedes apa namanya cabai surinama ini pedes banget ini besar kan satu saja udah besar ya sekarang kita tambah kalau nggak pakai garam kita bisa pakai sedikit roiko ini juga enak teman-teman biasanya orang sini juga pakainya roiko atau garam itu juga sudah enak sedikit saja karena biar tidak asin banget sekarang kita haluskan dulu ya begini nih teman-teman karena di surinama nggak ada cobek ya jadi menghaluskannya kalau di Indonesia namanya apa ya lumpang nah oke teman-teman kita sekarang waktunya makan-makan santap-santap dan disini ada lalapan ya nggak lupa ada lalapan karena kita memang suka lalap-lalap nah ini sambalnya juga sudah jadi sambal koreknya yuk makan ini hoirul ini hoirul ini anak surinama bisa bahasa Indonesia bisa bahasa Indonesia kan ya bahasa Prate ini oh ya van jadi dia katanya bisa sedikit bahasa Jawa teman-teman sopajenengmu 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 what is your name sopajenengmu is what is your name hoirul kalau bahasa Belandanya huice ini tuh Alia ya Alia ya Alia lagi nggak nasinya ya ayah sekarang saya ladenin untuk Pak Latif dan nanti abis itu pak nurul hehehe 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 cukup your hair is not flat your hair is like stay yuk makan ada yang mau ambil ayamnya ayamnya ya oke ini lihat ini menu kita hari ini ayam masalah dan ada sambal korek ada lalapan lalapan hai rul eat ya sambal ini oh hoirul nggak suka sambal gak suka sambal eh sekarang kita makan makan kita santap-santap dulu ya ya kita makan iya iwak kok iroh? iya iwak iya kenapa? iya iwak iya iwak 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 iya iwak? iya iwak 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 dia suka lelakan juga dinkaya ama kita makan sedikit apakah anda sedikit tapi sedikit pis saya tidak suka accessible sambal korek sambal sambal korek yoo ber Archie Bismillahirrohmanirrohim bismillahirrohmanirrohim Bariklana, Fima, Rosakana, Wakina, Aza, Benar, Amin Ya, selamat makan Selamat makan Smaklek Ita Ita Oh iya Saya mau mulu aja Saya gak mau pakai sendok Shafi milih Ita Kam Ita Kam Ita Sini sayang Shafi mau makan? Hmm, selamat makan Eat your rice Tuh Shafi, ini si kecil mau makan juga Maaf Ya sayang Ikannya pakai apa? Oh, ikannya Ikannya diculin, Pak Hmm Hmm Mereka Drenka Drenka Mimum Hmm Aku milung Drenka? Oh ya, Drenka Okay Maha Maha milung iya sayang ini minumnya it's like a mustache perfect enak siap enak delicious tapi bukan cuma enak, los enak tapi bukan tapi bukan tapi will drink cukup di musik mie mami temun oya tidak ada di musik iya ini sekarang hai ga itu hai halo hmmm nyal nyal ini petat snacker snacker sambal kore hmmm pedes banget ini sambalnya padahal cuma 2 biji cabai teman-teman pedesnya luar biasa wah ibu sih makin cabai banyak wah pedes tapi kalo ga pedes ga mantep ya teman-teman kalo ga ada sambal itu kayak ada yang kurang gitu aduh aduh pedes ya sambal rube pipa itu mergi sambal is pipa tau hirul wuh nah kira itu bui karena itu seluruh eh kapan bisa kira aduh ngak sedikit hmm aku tau oke Tu hirul tuh hirul lihat makan sayurnya doang malahan dia biar sehatе hmmm hmmm sampai keluar keringet teman-teman karena sambalnya ini pedes banget kenapa 2 biji cabai tapi pedasnya luar biasa ini jawabnya sampai sumut pedas banget ini teman-teman isfrin oke teman-teman itu aja vlog kita hari ini jangan lupa tunggu channel kami dengan cara like, komen, subscribe, dan share jangan lupa to hit subscribe subscribe Baik Assalamualaikum bye-bye